Kayak wayang kulit itu es banyak, banyak itu udah pula mati, mati, enak dengol lah isi, wayang punggung itu gak isi, fisik. Jadi mulai di isi gue ya soh, oke ya setiap kali, jadi mulanya kurang itu pinter ngakali, oke disi gue sono, wali sono yus. Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Gus Bahaya yang bercerita bagaimana sebenarnya wayang itu ketika wali sono pun ada perdebatan mengenai halal-halam. Mereka kata cerita di Indonesia yuk, ingatkan itu, wali kata Sunan Ampel, ya wali kata Sunan Kali Jogo, semangat ini mulut-mulut, sampai akhirnya aku tuh gak wayang, gak way kok. Makan Mas Yurit, Kali Jogo sanggim ini dakwah di daerah Pajang, di daerah Merikil, mulai Pajang, daerah Merikil, di seragat, ngutuki Merikil, sampai gak wayang tenggol, wayang tenggol, wayang wong. Sunan Kiri gak terima, aku haram gai patung. Kau orang gak gai patung, buka orang gai patung, buka orang gai patung. Sunan Gali Jogo rapati tahu ngaji, mantan preman, di wali, ngaji faslun, rapati tahu ngaji. Hal hasil akhirnya di tengah-tengahnya B Sunan Kudus, yang luwe alem luwe senyir, ya sengenya. Wayang itu diperno, jadi wayang kulit. Perkara ini nak wayang tenggol itu aku patung. Tapi nak trepes kulit, itu seragatnya dikei nyawang supaya nyat kabe. Maka aku lalu nanti suanteng kiai, kiai ini aku kiai alem dikei hadiah, mebel, lemari, songko jeporong. Aku gambar aku, manuk, banuk. Tapi, suapnya itu nak mungkirannya, manuk, tapi gulungnya aku proto. Perkara ini pas teko langsung diketok, wikiyahnya. Pas gulungnya do, ya sidi ini diketok. Tak tahu kok ini diketok, ya. Merkubin, rawit. Nak lagi diketok, kan nak, nak lagi diketok, kan asumsi ini kan kena ngekei nyawang. Sekarang diketok ini kan gak bisa. Lantoknya kok sidi, oh sidi semati. Perkara dibuat kabe, ukirannya elek. Paham, ya. Nak dibuat kabe, ya. Ini aku pengen dilemari larang, jadi. Mau digeraji, gak digeraji pesih, sidi. Butuhnya, misalkan. Lah kok sidi? Oh sidi semati. Waduh, rangel. Kayak bayang kulit itu masih banyak-banyak itu udah mati. 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 Nak dengar lah itu, kayak bayang wong itu masih fisik. Jadi mulai diketok, ya. Oh, peke itu ya setiap kali. Jadi ya, semuanya, kalau aku pinter ngakali peke diketok, ya sama. Wali sama, ya sakit nge-rekayak saat. Nge-rekayak saat. Oh, peke. Ini apa? Ini aku uang. Jadi wong itu bisa ngaji. Makanya, kalau semua misalkan itu, ya pinter ngaji. Hukum itu macem-macem. Sementeng, barang maksiat, tetap maksiat. Tidak ya umil. Kian. Cuma, kalau ada orang proses, nobat, no. Aku mati kanjeng nanti. Dengan berbagai metode. Itu aja kecantum. Masyur itu ada sohabat yang masih punya adatnya Allah. Pamit Nabi Ya Rasulullah sama Allah Islam. Tapi jeneng aja melarang pulau nyolong. Dari Nabi, sebenarnya itu solat yang serbet. Barang Nabi, wong iku miri ada sohabat yang protes Ya Rasulullah. Kenapa engkau nggak tegas menyalang dia nyolong. Melarang dia nyolong. Dari Nabi, Ya karena orang itu bertahap. Semua kebaikan itu. Tapi Nabi nggak pernah mengatakannya orang itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda tuh yang mengatakan halal sama. Mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Kalau orang Islam pamit Nabi, Nabi ya menter. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diperotas, Kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat senuh. Jadi yang haram tetap haram. Ilayu milkyamah. Cuma orang mendesak gue kecangkeman murah muni. Paham ya? Lagi-lagi kadang sekarang itu terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya Masyur itu. Rasulullah itu. Figur yang luar biasa. Ketika ada orang akrogi solat, Dia mau ngomongan. Dia mau ngomongan berkancangnya. Jadi pas solat Nabi ini kenalan. Sampai nanti yang putih. Oh kalau nanti yang meriki. Ini santai. Ngomong-ngomongan. Oh Pak besok abad yang tak bersolat. Ini solat temukan rasa. Tapi Nabi itu pinter. Sobat rapat, sobat. Ini ya Rasulullah solat. Ngomong-ngomongan. Si Arofi tadi digandeng dari Nabi. Nabi itu yang digandeng lucu. Santai. Ya Rasulullah solat munajah. Solat itu pancang ngomong-ngomongan. Tapi ngomongin bangeran lain. Ngomongin abad bangeran lain. Boleh solat itu munajah maaf. Ya ngomong-ngomongan tadi. Bangeran. Yang ngomongan berkancang. Orosah. Lai suhufiyya kalamun adamiun. Berhubung solat itu ngomongin bangeran. Orang pantas. Orang layak. Di ngomongan. Bani. Ujauум Arofi tadi. Beliau tak menyentak saya. Tak memagi-magi. Beliau hanya ngedikan. inna heidi sholat munajadun ayat subuh hiyakalamun adami jadi Nabi ya enak wajin kan ya dengan sholat ini omong-omongan tapi ngomongin empe ya jadi rasa ngomong apa rasa bahwa ini sholatan empein lagi mau umatnya wajib kekeren mwajib nabi ini ngopeng ini kira-kira ini kujenik evolusi jadi Nabi ini bicara kena umatnya wajib rapatir jadi kita ini terus belajar meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi tapi sekarang itu kelihatan penting saya dimatolek kajian itu pernah disuruh jadi narasumber feke itu saya bilang begini kamu masih muda harus belajar feke yang luas termasuk kemungkinan sholat janazah itu boleh janazahnya di belakang meskipun itu aneh dan gak perlu kamu lakukan karena kamu danduk aneh tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang majmuk sudah dibicarakan janazah di depan itu saraksa atau adat mulai dulu lama bilang hanya adat tapi itu hanya adat gak bisa kamu katakan satu sifat saraksa karena janazah itu udah Imam kenapa harus di depan ayo kona diri mentah kan saya begini jana saya mau ngarap alasannya aku nguraimah aku ditakur nah ライ buku nguraimah buku nikah buku ini 살ah kok nguraimah nguraiman kok buku yuk ya tapi rasal berguna rusa rusa tapi ini tetap penting sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi itu ada di kita mahali, saya mencari nanti di kita mahali, kita mahali itu di atas kita Fatul Wahab biasanya kalau dalam kondek itu kan kastanya kan Fatul Qoreq, Fatul Mu'in, Fatul Wahab terus mahali saya termasuk pengajar kita mahali, tapi bantah aku ya bisa ukur ilmu, misalnya ini tak krep, pak ush, mahali itu orang urusan sombong, nabi bantah ukur Dewi mahu ke pakrek, Fatul Mu'in, Fatul Wahab, mahali, kita bantah itu ukur, maksudnya ukur berlewati mahu, berlewati Fatul Wahab, fatul Mu'in, Fatul Wahab, bariku berhulik aku ayo kesuka, pak, ayo kesuka, bukan, debat enggak bokeh itu dikira mahali diterangkan, ketika seperti itu kita hanya mengatakan jana-jana ya sudah di depan memang seperti dulu, ya seperti itu jana-jana di depan, tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena keinal jana-jana terlesat, iman ziladil, iman jana-jana itu tidak ini sekarang terbukti dalam kondek Arab Saudi dulu ketika saya kecil, itu sering diceritani babak, babak sayang, haji kalau tiap maknubah itu ada jana-jana yang dibawa ke depan untuk disolatkan di majid harum, paham ya, jelasin, kita sepakatkan di sejarah seperti itu sampai ada tragedi, yaitu ada senjata semapan naras panjang dibuntus ala nombor jana-jana, kemudian dibawa ke depan ketika pas disolati, para teroris ini menggunakan senjata itu untuk menembaki nombor jamaah itu peristiwa tahun pintar, yaitu 7, berapa, lebih 8, 8, 8, 2, pokoknya pernah itu terjadi pernah kau dengar tangan ceritanya terus sekarang di Arab Saudi, tiap maktubah yang nanti khaji, nanti umrah, tiap maktubah ada solat jana-jana enggak? enggak, sampai jawab saja ada kan? sekarang kan? ada enggak? ada, jana-jana di mana? enggak, di depan apa? di belakang? di belakang, tetap di kamar jangan rasa aku terus eleng, eleng imang nawawi, cek mandi nih imang nawawi tapi ini ke Indonesia enggak usah ngomong jangan sampai gaya pisang, enggak ngarep, enggak usah oh Indonesia kan enggak mendesak, enggak nanti masuknya jadi muda, enggak lakonik, enggak gede masih dalam konteks Indonesia, enggak usah tapi secara ilmu kok ngerti, enggak jana saya uraima mau lana rakudu kok, enggak lho paham ya